Ya, sejak zaman dahulu dunia internasional mengenal Indonesia melalui peragam budaya dan keindahan alamnya. Ya, namun kini prestasi anak-anak bangsa juga mulai dikenal unggul di mata dunia. Salah satu sosok yang kini menjadi sorotan adalah Harta Dina Paharianto, remaja cerdas dengan nilai akademik sempurna. Simak catatan prestasinya dalam kabar berikut ini. Harta Dina Paharianto Bersekolah di Amerika. Saat anak-anak, ia bersekolah hingga kelas 3 sekolah dasar di Surabaya. Namun kemudian pindah bersama keluarganya ke Amerika. Prestasi akademiknya semakin menonjol di negeri Paman Sam, sehingga harta diterima di sekolah SMA khusus anak berbakat Bard High School Early College di kota New York. Remaja ini bahkan mendapat beasiswa penuh dari yayasan Bill dan Melinda Gates. Untuk masuk ke sekolah tersebut, seleksi ketat diterapkan pada sekitar 8.000 pelamar. Kemampuan akademik yang melampaui rata-rata, membuat setiap mata pelajaran mampu dikuasai dengan sempurna. Penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat pun berkali-kali ia terima. Setelah bersekolah selama 2 tahun, harta meraih gelar Associate Degree dengan nilai sempurna 4,0. Dari sekian banyak universitas yang mengharapkan yang menjadi mahasiswa, harta dinata kemudian memilih masuk Stony Brook University New York. Kampus ini telah meluluskan banyak ilmuwan terkemuka serta profesor-profesor terkenal. Di Stony Brook University, harta menempuh dua program studi sekaligus yakni kedokteran dan ekonomi. Dua ilmu yang dikenal sama rumit ini ternyata mampu dikuasai harta dengan baik. Terbukti hingga kini nilainya selalu sempurna di setiap mata kuliah. Prestasi putra pasangan Chandra dan Judit Haryanto ini tidak lantas membuatnya besar kepala. Setiap hari, harta dinata dikelilingi banyak teman dan tetap rajin berolahraga. Ia bahkan mau membagi ilmunya dengan menjadi motivator bagi remaja-remaja lain di Amerika maupun di Indonesia. Museum Rekor Indonesia mengukir nama harta dinata Haryanto sebagai motivator pendidikan termuda di Indonesia. Pada usia remaja, ia telah menularkan semangat pada ribuan remaja lainnya di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Solo, dan Yogyakarta. Prestasi harta dinata memang mengagumkan, namun langkahnya bukan mustahil untuk ditempuh. Dengan kemauan kuat dan kerja keras, remaja Indonesia lainnya pasti juga bisa menaklukkan dunia. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa itu tadi profil harta dinata, mahasiswa berprestasi asal Indonesia. Dan saat ini di studio sudah ada harta dinata. Selamat siang. Selamat siang. Ini jadi malu yuk. Usia 18 tahun begitu ya? Betul. Tapi sudah menempuh kuliah, ada semester 5 sekarang? Iya. Semester 5. Ini hal yang luar biasa. Mungkin Anda bisa diceritakan ini bagaimana sih prosesnya harta bisa dapatkan percepatan level akademis di sana hingga beasiswa buah sekarang menempuh dua bidang pendidikan ya, kedokteran ekonomi. Jadi waktu saya SMA, saya itu dikasih undangan dari World High School Early College untuk ngambil tes. Nah di sekolah di New York City, 8.000 anak dikasih undangan. Spotnya cuma 160. 8.000 anak? 8.000 anak yang berkualifikasi. Iya, jadi 8.000 anak yang berkualifikasi dikasih undangan untuk ambil tes. Nah sekitar mungkin ada 1.000 yang lulus tesnya dan di antara dari 1.000 itu, 160 itu dipeleh lewat interview. Nah saya itu ke, karena berkat Tuhan saya terpeleh salah satu anak di 160 itu, terus di invite untuk menjalani akademik saya di Board High School Early College. Nah di SMA di sana itu 4 tahun, SMP di sana 2 tahun. Jadi karena saya masuk program spesial ini, SMA saya dipercepat jadi 2 tahun dan 2 tahun kemudian saya menempuh pelajaran kuliah. Diajar dengan college professors, jadi dosen-dosen yang dari kuliah all over the United States. Itu pertimbangannya apa dulu? Anda hanya dapat 2 tahun pelajaran di SMA, kemudian 2 tahunnya untuk kuliah, apa pertimbangan para dosen atau yang lainnya terkait masa itu? Kenapa maksud? Pertimbangannya sehingga bisa dapat percepatan gitu. Oh jadi salah satunya is extensive studying. Jadi materi-materi yang misalnya 1 tahun di, misalnya materi yang butuh 1 tahun dipakai itu di persingkat dengan 1 semester, jadi cuma 5 bulan di persingkat. Jadi menurut saya waktu itu semua anak-anak yang di dalam situ itu banyak responsibility ya, banyak belajar, harus belajar. Karena sekitar 20% gak lulus, terus gak lulus di keluar, ya di keluar. Rahasianya belajarnya seperti apa? Ya, belajar yang kiat, hard work, hard work, lots of hard work. Jadi menurut saya, saya bisa berada di sini karena 3. Satu, motivasi saya tinggi sekali. Saya merasa I really want it, saya tuh ingin sekali mendapatkannya. 2. Confidence, saya merasa I know I can do it. Jadi saya merasa kalau saya ini memang bisa mendapatkannya. Dan 3. Determination, saya merasa I will do anything to get it. Iya, Hatta ini kan tadi salah satu motivasinya adalah bekerja keras begitu ya. Ini kan terus belajar, belajar, belajar. Ini bagaimana dengan sosialisasi? Kemudian apa, ada punya pacar gak? Saya pacar, punya gak ya? Ini yang terpat-terpatnya ya. Belajar-belajar terus, bertemu dengan teman atau? Jadi menurut saya, memang sesungguhnya saya belajar, sering belajar, sering belajar. Caranya saya teman-teman banyak sekali. Banyak? Karena mungkin ya, something yang disacrifice itu mungkin tidurnya kurang dikit ya. Jadi saya kalau di kuliah, tidur jam 12, bangun jam 5, jam 6. Jadi mungkin tidurnya kurang, tapi menurut saya itu worth it. Jadi kalau saya malam, itu baru bersosialisasi. Dari jam 6 pagi ke gym, makan cepat-cepat, mandi, ke kelas, 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 belajar. Nanti malam, mungkin di setiap waktu, 1 jam, 2 jam, buat ketemu teman, buat network. Sibuk sekali ya, bagaimana menjaga agar tidak sakit. Tapi jangan lalu dijawab, karena kita akan kembali saya jaga berikut ini, penirsa. Ya, bangsa Indonesia memang patut bangga memiliki generasi penerus bangsa yang cemerlang. Ya, betul sekali, buktinya sepanjang tahun 2012 kemarin, banyak pelajar Indonesia yang terus menorehkan protestasi di berbagai ajang internasional. Siapa yang tak bangga juga berhasil mengharumkan nama bangsa di dunia internasional? Dengan membawa bendera merah putih, Anissa Hakiki dan Anissa Soraya menerima medali emas setelah karya mereka berhasil memikat para juri untuk kategori climate change dalam ajang International Environment Project Olympiad INEPO di Istanbul, Turki pada Mei 2012 lalu. Keduanya bersaing ketat dengan 125 proyek penelitian milik peserta dari 52 negara lainnya. Kertas daur ulangan kita tunjukkan di sana, terus kita juga tunjukkan dari tanaman-tanaman yang bisa berpotensi menjadi indikator alami yang bisa digunakan sebagai pembuatan kertas indikator untuk indikator asam, basah, boraks, dan juga formalin. Ya, jadi kertas indikator hasil penelitian kita ini bisa digunakan sebagai kertas indikator untuk meneteksi adanya boraks dan formalin dalam makanan juga. Tak hanya di INEPO, siswa-siswa berprestasi Indonesia juga menunjukkan giginya saat mengikuti International Exhibition for Young Inventors di Bangkok, Thailand pada Juni 2012. Mengalahkan peserta dari 8 negara, alat untuk mengurai karbon dioksida di ruangan merokok buatan Hermawan Maulana dan Zihramna Afdi, siswa SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah, berhasil membawa pulang medali emas. Alat ini berfungsi mengfilter karbon dioksida yang dihasilkan asap rokok untuk diambil oksigennya dan dialirkan kembali dalam ruangan merokok. Tak hanya itu, medali emas juga berhasil disabet Linus Nara, siswa kelas 2 SMP Kristen Petra Surabaya, untuk karyanya berupa helm anti-panas yang mampu menyerap uap panas di kepala dengan menggunakan sistem pendingin alami yang berasal dari serat resin liquid popok bayi. Bahkan, kini helm buatan Linus telah dipatenkan dan mendapatkan lisensi untuk diproduksi masal oleh sebuah perusahaan helm di Surabaya. Kemampuan ilmiah adalah salah satu pilar kemajuan bangsa. Dengan pembinaan dan dukungan yang baik, diharapkan generasi muda Indonesia terus berkreasi menemukan dan membuat terobosan baru di bidangnya masing-masing. Tim TV One mengabarkan Kita kembali berdialog dengan siswa berprestasi, Ah Harta Dinata ya. Tadi bilang bahwa banyak sekali kegiatan, sibuk, sosialisasi, belajar dan juga nge-gym ya? Nggak takut sakit, keseharian seperti itu dilakukan berulang-ulang. Nggak, menurut saya nutrisi saya cukup banyak, jadi pagi makan, siang makan, sore makan. Cuma makan tuh ya kadang-kadang cepet-cepet gitu. Itulah yang tadi saya juga sempat luar biasa ini dengan apa yang dilakukan oleh Harta ya. Tidak ada waktu yang terbuang percuma begitu ya? Iya, betul. Bangun pagi, bosok ini mungkin cepet juga ya, mandi, cepet makan, cepet hidup, nggak bosen itu? Iya, enggak sih. Menurut saya, saya tuh ingin, kan saya kan udah bilang tadi, di satu hari kan cuma 24 jam. Satu per tiganya dipakai buat tidur. Terus belum satu per empatnya mungkin dipakai buat sekolah, buat lain-lainnya, buat traveling, buat ngomong-ngomong. Dan menurut saya cuma di waktu kita satu hari cuma ada beberapa jam yang kita bisa gunakan usefully atau not usefully. Jadi menurut saya, kalau waktu anak-anak misalnya kayak tidur-tidur, lele-lele, saya waktu itu belajar atau ke gym atau apa yang bikin. Enggak main video games pernah? Saya waktu kecil suka main video games, tapi menurut saya sekarang enggak. Saya mendingan main sport, peluang-peluang, hobi. Stopping, jalan-jalan gitu? Ya, lumayan kadang-kadang. Kadang-kadang buatin? Tonton biasa stop gitu? Ya, kadang-kadang baru sana jalan terbisku. Kadang-kadang gitu ya? Berarti jarang ya? Ya, sometimes, rarely, rarely. Oh, baik. Nah, Artra, tadi kita sempat juga lihat bagaimana Artra dapat sejumlah penghargaan ya. Tadi dari Presiden Amerika Serikat, kemudian dari Indonesia sendiri dapat penuri. Ceritakan apa saja sih penghargaan yang kita dapat? Jadi, saya ada dua penghargaan dari muri. Satu itu GPA tertinggi di Powered High School or College 4.0, 4.0. Dan keduanya motivator education termudah. Waktu saya waktu umur 17 tahun, saya cuti 7 atau 9 hari ya. Dari sekolah, saya ke Indonesia dan saya traveling. Kayak tour kayak ke Solo, ke Jakarta, ke SMA, dan saya ingin memberi motivasi. Hmm, itu penghargaan dari muri ya? Iya. Penghargaan yang lain ini banyak kabarnya. Oh, iya ada lagi, ada penghargaan. Saya waktu itu, waktu SMP masuk Gold Honor Roll, 8 semester straight. Hmm. Saya waktu selesai kelas 8, dapat Presidential Award. Dari President George Bush yang dapat pin-nya. Saya juga waktu tahun 2012 dapat Academy Award of Excellence dari Pak Dino Batijal. Tahun 2011 dan tahun 2012. Hmm. For Leadership Excellence, Community Involvement, dan Academic Record. Baik. Begitu banyak prestasi yang didapat, sebetulnya apa sih cita-cita dari harta? Saya cita-citanya banyak. Saya sangat ambisius dengan fitur saya. Salah satu cita-citanya saya, itu saya ingin kembali ke Indonesia dan ingin membantu lead negara ini. Saya ingin membantu bangkitkan negara ini. Dan salah satunya, makanya saya double major economic dan pre-med, kedokteran itu. Ingin sekali membuat rumah sakit yang bisa berkualitas internasional dan juga bisa digunakan sama semua orang. Mudah-mudahan terwujud ya. Termasuk warga yang tidak mampu gitu ya. Termasuk warga yang tidak mampu. Baik, satu pertanyaan lagi. Sebagai motivator pendidikan, apa sih yang bisa disampaikan kepada generasi muda Indonesia di sini? Jadi ada dua mungkin ya. Satu adalah motivation, confidence, and dedication. Jadi menurut saya motivasi itu penting karena itu says I want it. Confidence, I know I can do it. Dan ketiganya determination, I will do anything to get it. Dan keduanya, ya apa yang saya, dipin saya nih, success is my right. Jadi menurut saya kita itu semua jadi pelajar harus mempunyai mentalitas yang, that says success is my right. Jadi kalau misalnya saya menginginkan sesuatu, saya bisa mendapatkan karena saya berhak untuk mendapatkan itu. Baik. Dan menurut saya itu seharus. Ya, luar biasa. Luar biasa ini disampaikan oleh siswa yang baru berumur 18 tahun. Kita berharap nih ada, setelah lulus nanti pulang ke Indonesia, membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sukses ya. Kita tunggu beberapa tahun lagi nanti lulus. Pasti.